assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam wikmik salam pencinta marmut kali ini saya akan perkenalkan marmut saya yang hitam ini lucu ya guys nah ini marmutnya betina saya suka marmut yang ini kenapa karena ini marmutnya lihatin guys jadi depannya itu ada putihnya ini moncongnya putih terus sama ini putih coklat terus bahwa semuanya hitam nah ini eh ndak saya jual ini saya mau pelihara mau kembang biarkan ini ya sepertinya dia juga bagus untuk indukan ini beti nanis kemungkinan ini hamil terus saya punya betina juga yang induknya guys ini induknya juga sudah hamil nah ini induknya juga sudah hamil besar ya kemungkinan beberapa minggu atau beberapa hari akan melahirkan atau satu dua atau tiga ini biasanya dua atau tiga nah jadi anaknya ini eh sudah lama ya dia udah melahirkan yang tiga tiga itu dulu yang tiga tiga yang kayak gini ada lagi juga guys jadi dia kayak gini lahirannya tiga dan ini anaknya yang tersisa yang lainnya dimakan emi sama saya kasih ke orang apa ya pokoknya ini yang temannya ini sudah udah saya jual dan kasih ke saudara ini bagus ya guys untuk turunannya itu bagus jadi saya sering bilang kalau untuk marmut yang bagus itu mengkilap ya untuk warnanya kemudian eh ya kayak gini kalau dipegang-pegang dia akan jinak guys tapi kalau ini marmut saya udah lama banget nggak saya pegangin guys jadi dia tidak jinak kemudian eh si marmutnya ini saya jadikan satu dengan induknya ini ya kita tengok ya induknya ini cara disini ya Bismillah nah kita disini guys tuh perutnya perutnya udah lumayan besar guys di jangan sering dipegang lah kalau berapa namanya kayak dia lagi di hamil nah terus ada subscriber saya yang eh VA saya dia tanya tentang apa namanya itu marmutnya hamil belinya kemudian tiba-tiba dicek di kandang ada semacam gambar yang punya nih gambarnya di sini oke jadi gambarnya kayak gitu itu adalah ari-ari atau itu kemungkinan janin yang tidak eh yang apa yang jatuh gitu loh jadi kemungkinan itu marmutnya sudah melahirkan cuma tidak apa tidak sempurna atau mungkin itu bisa hari-hari biasanya sih kalau itu dimakan sama si marmutnya guys jadi untuk pemula jangan takut ya kalau misalnya itu eh apa namanya belum berhasil ya mungkin nanti di eh di kehamilan berikutnya akan berhasil di kehamilan berikutnya akan berhasil mudah-mudahan ya saya doakan ya buat nih mas siapa ya saya nggak tahu lupa nah menyebutkan namanya marmut lokal itu juga bagus ketika ada warna yang bagus-bagus warna hitam atau warna merah putih atau apalah pokoknya warnanya eh bagus itu kita bisa jual dengan harga yang lumayan walaupun marmut lokal ya tapi kalau mau bermut yang hias kita bisa bisa menjual dengan marmut hias ya menjual dengan harga yang lumayan oke sekedar informasi kalau marmut itu tergantung dari tempatnya atau tergantung dari penjualnya kadang ada yang jual murah ada yang bagus ada yang jual mahal dan untuk merupakan lokal ya tergantung daerah juga masing-masing oke didikanlah perkenalan marmut hitam saya dan induknya semoga kalian juga terinspirasi ya punya marmut walaupun lokal tapi harus dikerawat dengan baik oke buat teman-teman yang buat teman-teman yang mencoba untuk pelihara marmut lokal jangan khawatir karena marmut lokal itu sangat mudah dan juga sangat gampang dikembang biakan oke sampai ketemu di vlog berikutnya ya guys assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh apa-apa tuh udah mulai tenang ya pengen-pengen tenang tadi susah banget pengen abone ol